selamat menikmati nah, di sharing santuy hashtag 34 ini Nana dan Pew itu mau bahas ecostech dan learning platform ada yang tahu gak ecostech dan learning platform itu apa? aduh, hilang lagi salah jadi ecostech itu adalah konferensi internasional tentang sains dan teknologi atau disingkat dengan ecostech yang menyediakan platform akademik yang ideal bagi para peneliti untuk mempresentasikan temuan peneliti yang terbaru yang menjelaskan teknologi dari arah yang muncul dalam sains ecostech itu sekarang akan diadakan secara virtual penuh dengan menggunakan platform Zoom dan YouTube pada tanggal 3 sampai 4 Februari 2022 nanti loh meskipun ecostech tidak dapat diadakan secara fisik atau kayak offline gitu integritas dan kualitas penelitian dan konten akan tetap ada dan sekarang dapat dinikmati juga di lingkungan virtual jadi jangan khawatir ya kalau ecostech ini akan diadakan secara virtual nah topik-topik yang akan diambil oleh ecostech itu ada signal processing dan analisis computing and processing communication, networking, security, dan broadcasting cannot-cannot speakersnya itu ada 4 orang hebat ada Profesor Asri Binhadi dari University Technology of Malaysia ada Profesor Yongrok Choy dari Inha University dari South Korea ada juga Profesor Angkur dari Graphic Era Hill University India dan ada juga Profesor Untung Raharja dari Raharja sendiri dari Universiti Raharja alur ecostech itu apa aja sih nah alur ecostech itu disini ada pertama submit paper terus setelah submit paper nih Nana assign to reviewer terus setelah di assign ke reviewer untuk di review papernya nah berarti disini ada review proses nih proses untuk di review paper-paper kalian yang udah pada submit di ecostech itu nah setelah di review ini akan dapat review resultnya kayak misalkan paper gue di ACC enggak ya kira-kira gitu nah setelah nanti itu kalian bisa tahu setelah ada send decision to author nah selain ini Nana juga di ecostech ada blast reviewer nih Nana udah banyak blast udah blast sebanyak 124 ini contoh draft blastnya ya Nana juga blastnya ke banyak review banyak-banyak orang-orang hebat kayak dari luar juga ada banyak total reviewer yang Nana dapet alhamdulillah dari sekian banyak 124 Nana blast alhamdulillah ada 72 reviewer dari 14 negara dan 5 benua nah negara tertinggi masih ada Indonesia ada 15 terus ada 14 negara itu ada Indonesia sendiri Malaysia, India, Algeria, Australia, Korea, UK, Romania, Thailand, US, Iran, Saudi Arabia, Bulgaria, dan Iraq alhamdulillah alhamdulillah lumayan banyak juga ada 14 negara dan 5 benua nah kalian juga bisa akses website ecostech di scan barcode ini ya disini bisa tahu kayak ecostech itu kayak gimana sih kalau bagi yang kepo-kepo bisa langsung kepoin website-nya langsung disini bisa scan barcode atau ketik aja ecostech.id situ bisa tahu semuanya terus selain itu di ecostech juga ada tracks-tracks nih tracks-tracks itu ada empat ya tracks pertama itu renewable energy yang kalau misalkan paper kalian apa sih namanya terkait di dalam bidang renewable energy atau kayak panel surya-panel surya gitu bisa disubmit disini ya terus ada juga yang blockchain technology tracks 2 itu blockchain technology dengan kalau misalkan kalian tertarik-tertarik dengan bidang kayak blockchain-blockchain gitu bisa juga disubmit tentang ini juga terus bisa di learning platform dan desentralize oke kedengeran gak ya halo kedengeran kan kedengeran oke kita lanjut ke learning platform ya apa sih learning platform itu atau learning platform itu adalah sebuah media atau wadah atau wadah pembelajaran secara online yang pertama tuh disini aku ada nampil beberapa background atau latar belakang dari learning platform pertama itu ada yang pertama background pertama itu ada education in the past atau global landscape maksudnya itu apa dari education in the past jadi education in the past ini tuh adalah edukasi pada zaman dahulu dimana kita tuh belajarnya hanya masih dari misalnya kayak Newton kayak hukum gaya atau Newton kan kayak apel kayak buah apel jatuh tercipta jadi hukum gaya Newton gitu kan terus kayak misalnya kita menciptakan-menciptakan penemuan-penemuan baru atau misalnya kayak ramuan-ramuan baru kayak apa ahli alkimia gitu lah pada zaman dahulu itu yang disebut dengan global landscape ataupun global landscape yang kesini-sini tuh kayak belajarnya itu dengan menggunakan papan tulis belum ada buku tulis tapi dengan menggunakan papan tulis seperti itu nah terus yang kedua ada learning is learning dari education now education now zaman sekarang ini kan kita belajarnya masih menggunakan papan tulis dan buku tulis gitu ya seperti yang tertera pada gambar ada guru sedang menjelaskan kemudian muridnya mendengarkan seperti itu nah terus yang ketiga ini ada education in the future yang artinya tuh mungkin di di apa namanya di masa depan atau di era yang akan datang nanti ini kita belajar itu akan meninggalkan dengan cara akan meninggalkan education education in the past dan education now yaitu dengan kayak misalnya kita belajar dengan VR atau ini namanya apa sih VR itu virtual apa ya pokoknya dengan inilah kayak kacau mata kayak gitu nah terus yang ke empatnya itu ada kata-kata nih dari Nelson Mandela yaitu the important of education yaitu kayak education itu adalah sebuah senjata adalah sebuah kekuatan senjata untuk bisa kita merubah dunia nah terus ya lanjut nah di Indonesia ini tuh udah berkembang beberapa jenis platform yang yang hampir kita lihat di media iklan gitu loh di media masa tuh udah ada ada sekolah pintar Indonesia ada Zenius dan yang paling booming banget itu kan punyanya Kak Belva Yudha kan si ruang guru iya si si ruang guru siapa gitu loh disini yang gak tau tentang ruang guru gitu kan ruang guru nah jadi tuh learning platform ini tuh bakal mengundang plus minus gitu sih sebenernya tentang kayak tentang adanya learning platform ini tapi tuh dengan kemajuan digital yang sangat besar pasti ini learning platform tuh akan membawa kita semua ke arah yang akan lebih baik lagi nah terus apa nih yang terakhir sedikit aja kalau ada review yang terakhir ini tuh kayak oh iya ngambil dari kayak berkaca dari kesuksesan Tesla yang tidak hanya mengembangkan sebuah mobil listrik tetapi itu Tesla juga mengembangkan berbagai macam produk dengan nama Tesla jadi tuh orang tau Tesla bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mobil listrik aja gitu halo payono tapi juga ada misalnya kayak Tesla bikin clothingan brand baju topi terus ada powerbank terus ada tumblr keren banget ada powerbank dan lain-lain gitu ada baterai juga tuh merk Tesla tuh juga ada gitu loh kayak baterai ABC alkali gitu juga ada oke sekian ponjelasan dari saya kira-kira dari Nana dan Piu sudah dijelaskan tadi ada yang mau nanya enggak ya ada yang mau nanya enggak nih halo Pak Yono halo Pak kita lagi sering santuy Pak kira-kira ada yang mau nanya enggak nih halo aku nanya dong halo Semi halo Semi ini Semi dari dari mana Semi kenalan dong Semi iya perkenalkan aku Semi dari Perbanas Institut halo guys say hi dong ke Semi ini aku langsung nanya atau gimana boleh-boleh jadi aku mau nanya kalau untuk submit paper ke ICOSTEC itu caranya gimana ya kalau submit paper di ICOSTEC itu kita langsung peserta aja kali ya jadi itu bisa langsung masuk ke website ICOSTEC yaitu icostec dot id ini yang sign in lagi sorry guys ini Nana lagi nunjukin bagaimana cara buat nge-submit paper di ICOSTEC guys disini kan udah kebuka nih ada gak sih share screen Nana muncul kan guys nah nah kalau udah kalian buka website ICOSTEC sendiri itu disini banyak button-button submission nih bentar bisa ke for author terus klik submission atau bisa langsung aja klik disini nih biar gak ribet-ribet semua button submission tuh ada terus yang pertama harus punya akun ICOSTEC untuk submit paper di ICOSTEC itu kalau misalkan gak punya bisa create account dulu disini udah bisa submitnya lewat ICOSTEC ya guys harus pakai ICOSTEC ya kak harus pakai ICOSTEC kita login dulu karena Nana udah punya Nana Nana udah bisa langsung login biasanya siapa sih yang belum gitu yang belum submit iya kayak nih submitnya bisa langsung disini nih terus klik author biasanya ada kayak oh new submission disini nah isi kayak first name misalkan di paper kalian tuh ada berapa penulis bisa juga ada 4 5 gitu nah diisi dulu nih first namenya siapa terus last namenya ini author satu itu penulis satu ya guys terus email isi misalkan namanya semi dulu emailnya misalkan semi puluh email dot com konseragenya Indonesia ya organizationnya dia kan dari perbanas oh perbanas oh perbanas nah author duanya siapa misalkan kayak isi nanda terus satu tapi ini hurufnya harus kapital ya karena nama dia huruf depannya harus kapital ini si juga Indonesia kalau misalkan kalian dapat dari paper seni ini ada penulis dari luar sesuaikan aja sama negara dia apa terus organization versi video perhanakan siapa nih terus disini ketik judul judul paper kalian misalkan papernya apa ya misalkan ini ya terus abstraknya apa terus diketik disini di copy password keyword kalian tuh apa kalian kayak misalkan fokusnya di renewable energy atau blockchain atau decentralized atau learning platform itu bisa disini keywordnya misalkan kayak blockchain renewable energy itu juga sustainable sustainable ya bisa tinggal masukin file PDF disini ada ketentuannya juga upload your paper the paper must be in PDF format file extension di sini tinggal pilih klik submit gitu selesai seni ngerti gak ngerti kok makasih penjelasannya seni karena seni udah udah nanya nana bisa kasih kopi cai cainya gak ada di meja belum diambil sebentar ya nanti tagih ya nanti tagih nana nana aja nanda sih seni tuh kenal nana tuh nanda oke thank you ada yang mau ditanya lagi gak boleh morenya arti katanya老師 nanti Iya Iya Terima kasih Iya, Siva Fauzia Siva Fauzia juga teman anak Halo guys, say hi dong Halo guys Siva, ada apa? Iya, aku izin tanya Sebelumnya perkenalkan Aku Siva dari Unif Al-Azhar Indonesia, disini aku Mau tanya perihal ini kah Kalau misalnya kita submit paper Di EcoStack itu Nantinya akan terindeks apa ya? Kalau Misalkan Siva Submit paper di EcoStack Nah, untuk paper yang Siva Submit itu ke dalam EcoStack Papernya akan masuk ke dalam IEEE Explorer Dimana hal ini merupakan Salah satu tahap nantinya Paper kalian akan terindeks skopus Nah, indeksasi skopus ini Merupakan indeks internasional Siva Jadi, kalau kalian punya paper internasional Sebagai syarat kelulusan Keren banget nih Bisa submit di EcoStack Gitu Jadi, terindeksnya skopus ya Siva Oke, oke, oke Mantep Terima kasih Kak Thank you Siva Jadi, ya Kalau mau submit Kayak tadi tuh Kan Sendi tadi nanya Mau cara submit Gimana? Jadi, bisa di Ke website dulu Terus ke EasyChair Kalau misalnya kalian bingung Ini kalau gue submit di EcoStack Terindeks apa sih? Emang Jangan risau Jangan galau Ini Internasional InsyaAllah Gitu Gue udah kasih Buat sebulan guys mau nanya boleh nggak siap ini mau nanya mengenai learning platform Oh ya sebelumnya kenalin Halo aku Hega siapa tahu belum kenal gitu kan mau nanya freehal learning platform tadi kan sempat dibahas bukan aku nanya aja pendapat mengenai hal tersebut dari sisi pipit lebih efektif gimana sih antara online gitu karena kan kita kebagi dua kubu kan antara yang lebih nyaman sama online sama tetap muka jadi pendapat kamu gimana gitu aja sih cukup kalau misalnya ditanya pendapat aku sendiri sih 50-50 antara belajar buka sama daring tapi kan semuanya kayak balik lagi gitu ya ke orangnya ada yang lebih nyaman belajar secara daring karena dia lebih bebas lebih bisa belajarnya dimana aja ataupun orang yang secara tetap muka itu mungkin lebih gampang menyerap ilmunya ketika ada mentornya atau tutornya secara langsung ada gurunya di depan dia gitu jadi itu menurut lebih sekali lagi ya kepada orang-orangnya nggak bisa disamaratakan gitu gitu Hega Nanti Hega dapet chai ya dari pipi Siva juga Siva dan Seni kan tadi udah nanya juga jadi bisa dapet kopi chai jadi kopi chai ini itu apa sih namanya dibuat langsung oleh mahasiswa Raharja terus UMKM UMKM Raharja juga dan kemarin hasilnya itu disumbangkan ke Yayasan Sayap Ibu 100% hasilnya disumbangkan ke Yayasan Sayap Ibu Bintaro untuk anak-anak disabilitas Alhamdulillah nih hari ini Nana sering santuy kopi chai juga udah terjual sebanyak 5.000 botol ini spesial ini spesial untuk 5.000 tekel 5.000 guys jadi nanti Siva dan Siva Seni dan Hega bisa dapet kopi chai dari Nana dan Kyu yeay terima kasih ada lagi ada yang lagi ada lagi yang mau tanya nggak ada yang mau nanya bisa juga eh eh mau nanya dong ya siapa kelebihan dan kekurangan belajar secara online itu apa ya kelebihan dan belajar secara online makasih oke kelebihan dan kekurangannya ya kalau menurut aku sendiri sih kalau kelebihan dan kekurangan secara online itu yang pertama itu jarak nggak terbatas sama jarak gitu ya jadi itu dimana aja tuh kita bisa belajar kamu misalnya di Indonesia terus kamu punya guru di Belanda di Belanda di Amerika ya itu bisa kamu belajar sama dia terus kayak oh ya sekarang kan masih pandemi nih jadi itu bisa banget memutus nih memutus tali persebaran covid-19 itu sendiri terus kayak nggak repot buat ketemu secara langsung gitu kan terus kayak dapat perkembangan teknologi digital itu tuh makin berkembang kesat banget gitu loh dengan adanya learning platform ini gitu kalau misalnya kekurangannya sih yang pertama itu menurutku sih boros di kota internet ya iya pasti lah pas itu boros banget kota emang bener dan kalau yang virtual juga sama temen-temen jadi jarang ketemu nah itu tapi kan karena sekarang lagi pandemi jadi ya jaga jarak ya guys terus belum lagi terus kayak belum lagi tuh kekurangannya tuh pas kan harus punya kayak gadgetnya gitu loh kayak yang men-support gitu kayak smartphone atau laptop yang men-support buat kita belajar secara daring gitu itu aja sih kekurangannya terima kasih terima kasih Sindi iya Sindi udah pecah ya yes makasih ini alhamdulillah oke sekarang dari Kanuka Anjong 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 oh iya kalian lagi dimana lagi di futuristik sama Piu di futur kan oke mau tau pengalaman kalian dari jalanin conference international ini seperti apa jadi harapannya sih bisa sharing-sharing ke temen-temen juga nih pasti ya ada banyak happy-nya kan ya enggak ada dukanya kan ya insya Allah ya jadi gimana Nana coba bisa kasih tips and trick-nya juga untuk next conference kan siapa tau nanti si Humam pegang conference yang tahun 2002 selanjutnya kayak gitu jadi alhamdulillah selama Nana jalanin e-costek ini banyak banget pengalaman yang Nana belum tau banyak banget ilmu ilmu yang belum Nana tau sebelumnya kayak misalkan kan disini Nana punya reviewer dari luar ya nih banyak alhamdulillah banyak reviewer yang dari luar yang mau mereview paper-paper kalian yang bakalan yang udah submit di e-costek di e-costek ini nih jadi tuh kayak Nana bisa tau gimana sih cara cara ngomong cara ngobrol sama reviewer buat ngajak dia untuk jadi reviewer di e-costek itu gimana sih kayak lobby-lobby gitu tuh lobby-lobby lobby-lobby reviewer buat kayak dia mau ayo enggak perlu yang kayak ayo dong jadi reviewer di e-costek enggak yang kayak gitu disini juga Nana belajar kayak disini nih ada Salima Salima Behdena alhamdulillah disini dia juga ada mana si Salima ini di nomor 61 tuh ada dia yes jadi itu kayak pertama ngomongin dulu tata cara apa sih ngomongnya gimana pokoknya ya di bawah santai dan happy terus mungkin rada harus yang pertama harus sopan juga ya karena kan dia belum kenal gitu sama kita kita baik-baikin kayak gini ya kasih caingan nak kasih doang ada nih apa sih reviewernya dikasih caingan oh enggak jauh dia dari dari Algeria jauh banget ya bun nah kayak gini nih terus Nana juga kayak jadi tau kayaknya naik pesawat nanti liburan kan Nana liburan nanti insyaallah bareng cai kita ke Algeria samperin reviewer Salima jadi gitu terus kayak Nana juga bisa tau bisa tau oh jadi gini ya pegang yang ngurus-ngurus conference gitu terus kayak asik juga ngobrol-ngobrol bareng-bareng orang-orang luar gitu loh disitu juga kayak misalkan apa sih namanya ngelatih public speaking Nana juga walaupun Inggrisnya masih belepotan masih pake google translate ya punten jadi gitu kak pokoknya asik seru dan seru banget ngobrol-ngobrol banyak bareng banyak bule gitu karena ini kan conference international gitu jadi lebih banyak ngobrol sama orang luar dibanding orang Indonesia ada sih orang Indonesia cuman ya mayoritas orang luar jadi gitu kan Uke pengalaman Nana di Ecos cek ini good job good job mantap kan Uke dapet Cai virtual nah selanjutnya kita ngapain lagi nak ngapain lagi ya ada yang mau nanya lagi enggak atau kita main games kalau main games juga ada hadiahnya kok banyak hadiah disini disini ada susu green fields rasa strawberry rasa full cream dan rasa coklat ayo udah siap belum siap ya kita main games bismillah dulu guys bareng-bareng ayo-ayo kita mau main games nah disini ada games buah-buah apa yang sakit terus kita baru bukan diwaktuin 14.41 deh ayo jawab yang bisa jawab dapet sesuatu dari Nana dan Phil buah-buah apa yang sakit terus ya udah 14.41 kenapa nih gak ada yang rice hand wuuu gak ada yang tau iya orang bukan itu buah kantong bikin seger mata siap siapa yang tau jawabannya buah-buah apa yang sakit terus ayo dong guys ditunggu sampai 14.42 nih iya 14.42 deh gak apa-apa waktunya 60 detik iya buah-buah apa yang sakit terus tiga pake zoomnya jangan disini buah-buah apa yang sakit terus let's go masih siapa ya padahal gak mau ada hadiahnya kali ya ini games berhadiah tau iseng iseng berhadiah siapa hayo iya ada 14.42 nih wow lagi banyak anak-anak disitu Jadi gak ada yang jawab ya guys Gak ada yang mau hadiah Padahal hadiah Padahal Salah Alpocat Lagi dong lagi Aduh Dagal Padahal hadiah menarik Lagi 15 ribu di RIC Ini hangus gak jadinya nih Hangus lah Kanuka salah We never know Lagi Ayo lagi Lagi Apa yang kalau dipanggil Nengok atas Ayo Apa tuh Apa ya Gak ada nyapa nak Ada di selanjutnya 1443 1445 deh ya Kita lempengin Bokong ayam Apa ya ci Bokong ayam Bokong ayam Teto-teto salah Tukang-tukang apa yang kalau dipanggil Nengok ke atas Nana Tukang kali kubur Tukang kali kubur Dan di RIC sebesar 5 Matap banget Tukang 15 juta 15 juta 15 juta 15 juta 15 juta Tukang kali kubur Tukang kali kubur Mirip lu ji Ini abang Bukannya kali kubur Malah begaya Eji kok bisa nebak sih Eji Keren deh Mantap dong Ini kayaknya jokes orang Roroten deh Orang kedaung Eji dah Bocer ini Jangan lupa screenshot Eji Kasih bukti ke Ke Kasih ke Nana dulu ya Nanti jajannya bareng Nana atau Pio Eji Besok ya Ya oke screenshot dulu 15 juta aja Lebih 15 juta tulisannya 15 juta 15 juta 15 juta 15 juta Botong aja Ini 0 yang di belakang Dah Kita Mau main game lagi Masih ada nih Masih ada lah Ini karena yang satu Gugur ya Jadi kita Ini aja Kita Main Tebak-tebakan Apa Pio Bari deh gak Eh lu kan tau tebak-tebakan gue lele mulu Lele lawar Nana punya tebak-tebakan Sayuran-sayuran apa yang dingin terus sayon Sayuran-sayuran apa yang dingin mulu Yang dingin terus Nah Kalau menang Sayur dalam freezer Eji gak boleh jawab lagi Eji udah Oh gak usah Oh Pabio mau jawab Gue boleh jawab gak Boleh-boleh Mana Jangan pakai zoom-nya Eji Pakai zoom Pabio Pakai laptop-nya Pak Eji Ngapalah Tapi Pabio Apa Pabio jawabannya Sayuran-sayuran apa Sayuran-sayuran apa yang dingin terus Sayuran-sayuran apa yang dingin terus Jangan searching Mau jawab Mau jawab Apa Putri Wah Putri Nih yang jaga R.I.C Eh Putri Besok ada voucher dari Nana nih Yang menang Eji Gak tau nih satu lagi siapa Apa Putri Oke Bener apa enggak nih ya Jawabannya Kembang Kolt Bener Bener Sayuran-sayuran apa yang dingin terus Bener Kembang Kolt ya Kolt C Itu dia Iya Fabio udah Udah gugur Yang dijawab Putri Putri yang jaga R.I.C Lagi sekali lagi R.I.C Mantap Putri Bang Jaga dapet voucher Nih ya jangan lupa screenshot Putri Putri Pake belum Pak Screenshot Screenshot guys Jangan lupa besok Dia jadinya bareng Nana dan Phil Mau tebak-tebakan lagi gak? Lagi-lagi Banyak banget nih Makanan-makanan apa yang bikin kaget Makanan-makanan apa yang bikin kaget Makanannya dikagetin Makanan-makanan apa yang bikin kaget? Tidak pernah denger gak? Makanan-makanan apa yang bikin kaget? Ayo Narnar Narnar Makanan-makanan yang bikin kaget Cilok? Tidak Wah Tidak 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 Beras-beras apa yang basah? Beras-beras apa yang basah? Ada dua susu lagi, mantap Beras-beras apa yang basah? Iya, beras-beras apa yang basah? Ayo Fabio Bukan bubur ayam ya jawabannya Beras-beras apa yang basah? Ayo Gaskun Jangan sampai ini dua susu gugur untuk kalian Bikin sehat guys susu Susunya lupa, jangan lupa beli di RIC Karena RIC lagi diskon gede-gede Lagi banyak promo guys Dan juga susu Ayo guys Beras-beras apa yang basah? Kita belum lurus judulnya nih Fabio jawab Fabio Ayo yuk Beras yang basah? Tuh Ponda Ponda Beras-beras Ayo Raul Raul, Raul, Raul Ayo Apa? Kenapa? Beras-beras Beras-beras Gak ada Beras-beras Beras-beras Apa yang basah? Eh Ya Sipas 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 Ayo Ada yang jawab ya Berarti gak ada yang mau susu Oke Baik Beras-beras apa yang basah? Jawabannya itu Beras kencur Beras kencur Beras kencur guys Jawabannya Baik Anda minum susu Sudah 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 habis Sudah 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 Teri santui dari Nana Kurang lebihnya mohon maaf Kurang lebihnya mohon maaf Kita Terus dulu guys Terimakas Sudah 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 Jangan lupa On Semua Satu 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 Tiga Ada Ada Benari Ayo Satu Dua Lagi Lagi Di Satu Kedua Satu Dua Tiga dah thank you so much guys sudah thank you nama pipi nanti kopinya meluncur ke kalian kita ketemu di seri santuy lainnya ya dadah dadah see you enak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.